Intro Hmm, kakak-kakak itu lagi pada ngapain sih piu-piu peluit? Kayak tukang parkir raja Oh, ternyata mereka lagi memanggil sobat otansi kekebabi tuh Lucu kan namanya? Padahal gak ada sangkut bautnya sama babi loh Oh iya, kekebabi memiliki ukuran tubuh yang sedang Dengan warna tubuh abu-abu pada kepala dan sayapnya Serta berwarna putih pada bagian dadanya Sekilas, kekebabi saat terbang mirip dengan burung layang-layang ya teman Tapi beda loh Karena kekebabi punya paru yang lebih besar dari burung layang-layang Kakak-kakak ini ternyata dari komunitas free flight kekebabi Hari ini mereka sedang melakukan latihan yang sudah rutin dilakukan Ini karis, teman otan dari komunitas Kawas tangan berwarna serta peluitnya adalah cara untuk membuat si kekeb babi mengenalinya sejak masih kecil Lalu, saat berhasil melakukan perintah dari ke aris Seekor ulat hongkong akan diberikan sebagai hadiahnya Ini pertujuan agar kekeb tetap semangat berlatihnya teman Saat berlatih valve atau feed on fish pun harus seperti itu Agar si kekeb dapat merespon peluit dan sarung tangan yang sering digunakan dalam pemberian makan Burung kekeb babi mempunyai julukan sang preman langit Ini karena sifatnya yang cukup usil saat terbang Ia bisa mengganggu burung yang melintas di wilayahnya Tapi gak hanya di udara loh si kekeb ini usilnya Bahkan ayam pun bisa diganggunya kalau mau masuk di wilayah si kekeb Tuh, lihat kan? Emang usil banget kamu, Sob Ayo kakak-kakak, lepaskan Satu, dua, tiga Sub indo by broth3rmax